Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Polresa Pulau Ambon berhasil menangkap 8 pelaku judi online dan menyitap barang bukti, senangnya uang Rp963.000. Para pelaku judi online yang ditangkap ini terdiri dari 3 perempuan dan 5 laki-laki. Modus mereka, yakni dengan menerima dan merekap nomor pasangan togel dan uang dari pelanggan. Informasi lebih lengkapnya ada Alvin Risa untuk wartawan Tribun Ambon yang akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya. Untuk Anda, Alvin, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Rekamile. Jadi, dapat saya informasikan bahwa Satuan Reserse Kriminal Polresa Pulau Ambon bahwa dalam 4 hari terakhir dari tanggal 22 hingga tanggal 25 Agustus 2022 ini telah mengamankan 8 pelaku judi online yang dimana dari 8 pelaku tersebut disitalah 8 HP dan rumus togel dan juga uang sebesar Rp163.000 dari hasil pemasangan. Dan para pelaku judi yang ditangkap tersebut, 8 pelaku ini diantaranya 3 perempuan yakni FL, FR, dan juga WP dan 5 lagi itu laki-laki yakni M, JL, AHM, OP, dan juga S. Dan menurut keterangan dari Wakaforesta Pulau Ambon AKB Budi AKB Budi menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 FL duluan ditangkap di desa Wayame pada pukul setengah 4 sore dan 10 menit kemudian di daerah yang sama juga, di lokasi yang sama namun berbeda tempatnya, FR ditangkap di desa yang sama di Wayame. Dan pada pukul setengah 8 malam di hari yang sama juga salah satu pelaku lelaki yakni S ditangkap di beda kawasan juga di Pasar Batu Merah. Dan keesokan harinya pada tanggal 23 WP, pelaku WP ditangkap sekitar pukul jam 3 dan pada selanjutnya di tanggal 24 juga pelaku M juga ditangkap di desa Warah sekitar pukul setengah 8 malam dan terakhir di dua orang sekaligus ditangkap OP dan AHM ditangkap di Kecamatan Sirimau. Dan lanjut dikatakan AKB Budi menyatakan bahwa modus dari kedelapan orang ini adalah menerima dan merekap nomor pasangan-pasangan toger dan uang dari pelanggan. Kemudian meng-inputnya ke dalam website Juditek Togel melalui akun-akun yang dimiliki mereka. Dan saat ini kedelapan pelaku ini sudah ditangkap dan dikenakan pasal 303 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dan untuk saat ini juga diinformasikan bahwa situs yang ditangkap yakni situs 98 Toto, kingdom Toto, direkut Toto yang mereka mengakses informasi tersebut. Untuk saat ini ke lima tersangka ini, ke delapan tersangka ini tiga di antaranya sudah ditahan secara terpisah yakni untuk perempuan ditahan di Rumah Tahanan Polsek KPS Ambon. Dan untuk lima tersangka lagi-laki ini ditahan di Rutan Polsita Pulau Ambon. Dan untuk diketahui lagi, dari tersangka yang pertama ditangkap pada tanggal 22 yakni tiga orang yang duluan ditangkap itu bahwa kasusnya saat ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sudah masuk ke satu-satu. Dan kelima tersangka lainnya direncanakan dalam beberapa hari ke depan ini akan dilimpahkan ke satu-satu. Dan begitu rekan nilai. Terima kasih Alvin Rizanto, Wartawan Tribun Ambon melaporkan. Saudara Alvin juga menghimpun wawancara dengan Wakap Polres Topul Ambon AKBP Hari Budianto. Berikut liputannya untuk Anda. Perkara judi online di Kota Ambon. Ya, tentunya ini kita ungkap dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Ya, terus kemudian dari kegiatan tersebut kita berhasil mengamankan sekitar 8 orang. Ya, 8 tersangka perkara judi online. Hal yang mereka lakukan adalah mereka menampung dari para pemain-pemain ini ya, terus kemudian kepada mereka, terus kemudian mereka meng-inputnya kepada permainan judi online. Barang bukti yang ada seperti kita lihat di sini, ini adalah barang bukti yang kita cita dari para tersangka ini ya berupa HP dan uang, kemudian ada juga kartu ATM dan lain sebagainya. ya, terus kemudian juga kita ada mencita sekitar uang tunai sekitar 963 ribu. Ya, rupiah. Terus kemudian 8 unit HP yang kita cita dari para tersangka, terus kemudian beberapa lembaran-lembaran kertas putih berisikkan huruf togel. Terus kemudian juga ada lembaran-lembaran kertas putih dari berbagai website judi online yang ada di tempat kita ini. Ya, contohnya ada 98 Toto, Kingdom Toto, Direktur Toto. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!